PULAU PULAU PASIR Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan pulau pasir sampai ke daratan Brumek, Australia untuk mencari ikan. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan pulau pasir yang kini disebut Asmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Dua aktivis Just Top Oil melempar sop tomat ke lukisan Sunflowers milik pelukis legendaris Belanda, Vincent van Gogh di Galeri Nasional London Inggris pada Jumat 14 Oktober waktu setempat. Saat cairan berwarna orange itu menetes ke kaca pelindung lukisan karya Van Gogh, dua aktivis itu langsung mengolesi tangan mereka dengan lem dan menempelkan diri ke dinding di bawah lukisan. Dalam beberapa menit, aksi mereka menarik perhatian di seluruh dunia. Banyak pengguna media sosial menyatakan keprihatinan atas kondisi lukisan tersebut. Dilansir dari suara.com, Galeri Nasional dalam sebuah email menyatakan bahwa karya Van Gogh itu tidak terluka selain ada beberapa kerusakan kecil pada bingkai. Para aktivis yang melempar sop tomat kaleng itu juga telah ditangkap. Pendaki wanita Iran Elnas Rekabi menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Atlet berusia 33 tahun itu melepas jilbab saat berkompetisi. Elnas Rekabi beraksi di final International Federation of Sport Climbing Championships pada minggu 16 Oktober 2022. Elnas Rekabi menjadi atlet putri kedua Iran yang tampil tanpa penutup di kepalanya. Dan atas aksinya itu, dirinya mendapat pujian dari warganet. Namun muncul kekhawatiran atas keselamatannya. Dikutip dari The Thick News, bahwa setelah dia bertanding tanpa menggunakan hijab pada sebuah kompetisi di Korea Selatan, dia diakini telah menghilang sejak kompetisi tersebut menurut berbagai laporan. Kekhawatiran muncul akan keberadaan Rekabi setelah protes anti-pemerintah terjadi di Iran yang menentang kebijakan pemerintah mewajibkan penggunaan kerudung. Presiden Xi Jinping membuka Kongres ke-20 Partai Komunis China pada minggu 16 Oktober pagi waktu setempat. Kongres akan berjalan selama satu minggu ke depan dengan agenda utama pengangkatan kepemimpinan Xi Jinping untuk ketiga kalinya. Hal ini membuat posisi Xi sebagai penguasa paling kuat di negeri tirai bambu sejak Mao Zedong. Melansir dari CNBC Indonesia, Kongres selama satu minggu ini merupakan yang ke-20 dalam sejarah partai berusia seabad itu. Datang ketika ekonomi menghadapi tantangan besar dari perlambatan real estate yang tajam, perang di Ukraina dan kerugian ekonomi pada pariwisata, retail dan manufaktur dari pembatasan COVID-19. Kongres kemungkinan akan menyetujui amandemen yang dapat lebih meningkatkan status Xi sebagai pemimpin. Terima kasih telah menonton!